Pedang bengis sutra merah jilid 4. Yifa Yauci pelan-pelan berdiri dan menoleh. Wajah yang penuh pesona, tubuh yang begitu indah, tergentarlah hati Pui Chie. Suaranya seperti anak burung sangat memikat, sepasang alis Yifa dikerutkan dan berkata, tenaga dalammu cukup mantap kau berasal dari mana. Pui Chie hampir lupa dirinya sudah berubah rupa, mulut sudah terbuka tapi segera sadar kembali, dengan dingin dia berkata, murid dan guru satu aliran, nona penerus Yifa Yauci kan? Yifa Yauci dengan kaget berkata, luas juga pandanganmu dia berkata begitu berarti mengakui jati dirinya, sejenak kemudian dia berkata, cuan pasti bukan orang sembarangan. Pui Chie asal tertawa, nona keliru, aku orang kecil di dunia persilatan, belum punya nama apalagi gelar. Yifa Yauci pelan-pelan bergeser ke dekat Pui Chie, dia memandang sejenak, keningnya dikerutkan lagi orang berbaju ungu dengan wajah gelap ini sungguh tak sedap dipandang, dengan wajah asam dia berkata, siapakah tuan sebenarnya? Pui Chie berfikir sejenak berkata, si baju ungu. Yifa Yauci menyungginkan mulutnya, belum pernah ku dengar nama ini. Pui Chie seraya bilang, aku kan tadi sudah bilang, aku orang kecil yang tidak dikenal orang di dunia persilatan. Tapi tenaga dalammu cukup bagus, terlalu memuji. Mau apa kau kesini cari orang? Cari siapa? Pui Chie sengaja mengangkat alis, Pui Chie. Yifa Yauci kaget sekali, cuan mau mencari Pui Chie betul. Ada apa? Mau menantangnya menantang? N. Kenapa begitu? Pui Chie langsung membual, Pui Chie selalu bilang Pak Kiam, pedang bengis, tidak ada lawannya, aku mau buktikannya sendiri. Yifa Yauci mula-mula tercengang lalu tertawa, bagus, ide yang bagus, jika bisa mengalahkan Pui Chie maka dalam semalam saja kau. Akan langsung ke sohor, cuan ingin cepat punya nama besar di dunia persilatan, sayang hasrat tuan akan tercapai selamanya. Pui Chie pura-pura terkejut, apa artinya nona berkata begitu aja Yifa Yauci muram, sayang dia sudah meninggal, apa? Dia? Dia meninggal? Ya. Jenazahnya ada di bawah jurang ini. Siapa, yang bisa mendesak Pui Chie jatuh ke dalam jurang tuan tak perlu tahu. Sayang, M. Ini pasti siasat, mungkin nonayang. Yifa Yauci membelalakan kedua bola matanya, ada keinginan membunuh tapi tak lama wajahnya muram lagi dan dengan lesu berkata, Aku memang salah, seharusnya jangan menghiraukan yang lain tapi menolongnya, sekarang terlambat sudah. Tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang tidak pantas dikatakan dengan suara keras memekik, Kenapa aku jadi berkata begini padamu? Apa maksudmu sebenarnya? Melihat wajahnya hati Pui Chie bergetar, dengan suara rendah dia berkata, Aku tadi sudah berkata mau bertarung pedang dengannya. Kenapa kau bisa datang ke gunung ini mencari dia? Aku dengar dia ada di gunung ini maka aku mencarinya begitu kah? Aneh benar pertanyaan nona masa ada sebab yang lain? Orangnya juga sudah mati, apa yang mau dikatakan lagi? Tapi kenapa nona bermain vipa di sini? Yifa Yauci memalingkan badan menghadap ke jurang, dengan sedih berkata, Memainkan sebuah lagu untuknya, menyatakan hatiku yang berduka padanya. Hati Pui Chie tersentak lagi, pikirannya melayang, Mungkin dia yang mengulurkan rotan hutan ke jurang untuk menolong diriku? Mungkin setelah menurunkan rotan dia tidak melihat ada orang naik jadi dia lalu pergi, Tapi dia akan yang membuat perangkap sehingga aku terjebak, Mengapa dia harus berbuat begitu setelah dia berfikir begitu lalu dia memancingnya, Mendengar perkataan nona, Sepertinya melihat sendiri dia jatuh ke jurang tetapi tidak keburu memberikan pertolongan, Jatuh ke jurang tidak selalu mati, kenapa sesudah itu tetap tidak mengusahakan pertolongan? Yifa Yauci mengeluh, jatuh ke jurang mau tentu hancur lebur mana bisa menolongnya? Pui Chie tercengang lagi dalam hati berpikir, Kalau begitu yang mengulurkan tali rotan menolong dirinya bukanlah dirinya, Lalu siapa yang melakukannya? Di tempat berdirinya ada memandang sekelilingnya, Tiba-tiba dia melihat satu bayangan orang yang berlari ke atas bukit, Begitu diteliti lagi muncul nafsu untuk membunuh. Yifa Yauci juga mengetahui kedatangannya, Dengan membalikan badan bertanya dengan keras, Sudah mendapatkan keterangannya. Bab 5. Menggunakan taktik Yang datang ternyata adalah sastrawan setengah bayah yang telengas yang waktu itu bersama-sama mendesak Pui Chie jatuh ke dalam jurang. Sastrawan setengah bayah ini begitu melihat Pui Chie dengan wajah menyeramkan lalu bertanya, Siapa dia? Yifa Yauci menjawab, Si baju ulu. Sastrawan setengah bayah meneliti sekali lagi kepada Pui Chie, Si baju ulu. Mau apakah ini? Yifa Yauci berkata, Katanya, Datang ke gunung ini untuk bertarung pedang dengan Pui Chie. Sastrawan setengah bayah matanya menyorong, Dengan kaget dia berkata, Bertarung dengan Pui Chie. Sombong benar. Pui Chie berfikir terus, Fai Chen masih belum muncul, Sebaiknya sekarang jangan bertindak apa-apa dulu, Perkataan Tusing Sien masih mengiang di telinganya. Kalau urusan kecil tidak bisa dikendalikan, Akan merusak semua urusan yang besar, Maka ditahanlah semua amarah yang timbul. Dia berkata, Aku pikir tuan tentu jagoan dunia persilatan bagian selatan, Tikuang Beng dengan julukan sastrawan iblis yang begitu kesohor itu kan? Semua adalah keterangan dari Tusing Sien. Air muka Tikuang Beng berubah, Sobat, apakah kita pernah bertemu? Seperti tidak ada sesuatu ganjalan, Dengan suara serak Pui Chie berkata lagi, Belum pernah, Tapi waktu aku pergi ke selatan ada temanku di Amdia mengenalkan tuan padaku. Tikuang Beng percaya juga, Berputar bola metu dia berkata, Jadi aku harus bagaimana memanggilmu? Si baju ulu. Aku tidak pernah dengar. Ini dikarenakan aku jarang kemana-mana, Boleh tahu asal usulmu. Tidak perlu. Apa gara-garanya kau sampai mau bertarung pedang dengan Pui Chie? Aku ingin mengukur kemampuanku sendiri, Kenapa yang dicari harus Pui Chie? Sebab dia adalah ahli pedang yang hebat saat ini. Dengan sinis dan tidak senang Tikuang Beng menutup mulut, Tidak juga. Pui Chie menggunakan kesempatan ini memancingnya, Mendengar semua ini, Sepertinya, Chuan lebih hebat. Air Muka Tikuang Beng beberapa kali berubah, Dengan suara tertawa dia berkata, Boleh coba sekarang. Pui Chie mengangkat alis, Maksud Wan, Mau bertarung pedang denganku? Dengan bangga dia berkata, Benar, Aku ingin mencobamu, Sudahlah. Apa maksudmu? Aku tidak berminat. Kenapa tidak katakan takut saja? Ha! 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 Takut! Yang mau ku cari alah Pui Chie, Menurut pendapatmu Pui Chie lebih hebat dariku dibanding ahli pedang yang lain. Memang begitu, Dibandingmu bagaimana? Sesudah bergebrak nanti baru tahu. Tikuang Beng dengan kesal berkata, Si baju ungu, Kau terlalu sombong, Jangan kau kira seluruh Tionggoan selain Pui Chie tidak ada ahli-ahli pedang yang lain, Nih kalau kau bisa lolos dari sepuluh jurus pedangku, Kau akan terkenal di dunia persilatan. Pui Chie dengan dingin berkata, Kau pernah bertanding dengan Pui Chie. Tentu. Oh! Kalah atau siapa yang lebih hebat dia hanya sanggup bertahan sepuluh jurus. Pui Chie tidak tahan ingin tertawa, Sastrawan Iblis, Kematian sudah di depan mata masih berani berlaga. Dengan gemas dia berkata, Kalau begitu, Kau pantas menjadi ahli pedang nomor satu di dunia persilatan. Tikuang Beng dengan bangga mengangkat kepala, Aku tidak berani menyandang gelar ini, Pelajaran ilmu silat sangat dalam seperti lautan masing-masing memiliki keahlian yang berbeda tidak berani disebut nomor satu. Pui Chie memuji dan mencibir, Kalau begitu menduduki nomor dua saja. Terdiam beberapa lama, Yifayauci pelan-pelan berkata, Si baju ungu, Tadi kau berkata kau mau bertanding melawan Pui Chie, Aneh sekali bisa datang gunung ini lalu dia mengedip-ngedipkan mata. Pui Chie tadinya tercengang, Akhirnya mengerti maksudnya, Tadi Yifayauci secara tidak sengaja membuka rahasia mengatakan Pui Chie mati di dalam jurang, Sekarang dia berkata begitu untuk menutupi perkataan. Apa maksud sebenarnya? Dia mengambil bagian mendesak Pui Chie masuk ke dalam jurang, Utang-priutang ini hanya tinggal masalah waktu saja untuk membereskannya, Dia terus berpura-pura tidak ingat, Dia mau menunggu sampai nanti Feichen telah tertangkap baru dia akan membuat perhitungan, Dengan tegas dia melirik lagi. Pui Chie tersenyum sedikit menahan keinginannya dan berkata, Ini hanya menghemat waktu, Cepat atau lambat akan tidak akan kutemui juga. Yifayauci tersenyum, Seolah-olah berterima kasih pada Pui Chie yang membantu dan menyembunyikan kebohongannya. Tik Wang Beng memandang dari kejauhan sepertinya sedang mengatur siasat, Setelah lama baru berkata, Si baju ungu, kau berani menerima tantangan 10 jurus pedangku. Pui Chie dengan cepat berfikir, Ini adalah kesempatan baik untuk membunuhnya, Sesudah itu baru aku akan membunuh yang wanita, Tapi, kalau ku lakukan begitu sudah pasti aku akan langsung berhadapan dengan Feichen. Bukan bisa saja dia membuat perangkap secara diam-diam untuk tidak merusak rencananya. Ah! Sebelum menemukan Feichen, Lebih baik berhati-hati, Jangan bertindak ceroboh. Pesan-pesan Tusing Sien dan kegagalan-kegagalan yang dia alami selama ini sudah membuatnya tambah dewasa, Coba kalau dulu, Dia langsung bertindak tanpa pertimbangan lagi. Tikuang Beng mendesak, Bagaimana? Karena sudah memastikan tak akan melukai orang, Hanya akan membuat satu kesempatan menunjukkan kemampuan dirinya, Lalu dia berkata, 10 jurus terlalu banyak, Satu jurus saja sudah cukup. Tikuang Beng membelalakan matanya, Apa katamu aku bilang satu jurus saja sudah cukup? Apa artinya? Di antara kita tidak ada dendam kita bertanding hanya ingin mencoba saja, Cuan merasa ahli di hidang senjata pedang, Tentu tahu sekali, Dengan satu jurus saja sudah bisa mengukur tingkat keahlian seseorang. Tikuang Beng berfikir-fikir, Bagus ayo cabut pedangmu sekarang dalam hatinya sudah ada perhitungan yang lain. Dia tidak tahu seberapa lihai si baju ungu ini, Karena dia berpandangan jauh, Maka harus hati-hati. Pui Chie pelan-pelan mencabut pakiamnya, Diangkat miring-miring. Tikuang Beng mengambil posisi, Pedangnya dia cabut dan diacungkan ke depan. Dua belah pihak berhadapan, Saling menatap, Sebagai seorang yang ahli, Sekali mengulurkan tangan sudah terasa ada tidaknya getaran pedang lawan, Tikuang Beng sekarang merasa si baju ungu merupakan lawan tangguh yang jarang ada dalam hidupnya. Rencana semula Pui Chie juga berubah, Dia pikir ini adalah kesempatan yang baik, Membunuh lawan yang berada di hadapannya, Membunuhnya sama dengan memotong sayap Feichen. Segera dia mengerahkan tenaganya menyabetkan pedang, Dia yakin sastarwan iblis pasti mati di tempat ini. Tiba-tiba Tikuang Beng mundur dan menyimpan pedang, Dengan nada rendah dia berkata, Sudahlah, tak perlu bertanding lagi. Pui Chie merasa aneh dan langsung bertanya, Kenapa? Tikuang Beng dengan santai dan berlagak yakin berkata, Mengukur kepandaian, Kita masing-masing tahu, Satu jurus tak mungkin bisa tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah, Kenapa hanya demi sebuah nama harus bertarung mati-matian? Tidak ada kegunaannya, Ini sebuah kenyataan yang tak bisa dipungkiri, Satu jurus gerakan pedang, Akan menjadi jurus pedang yang tidak terhitung dan berakhir sampai ada kalah dan menang, Atau sampai berubah jadi pertarungan hidup dan mati, Untuk apa semua dilakukan? Kalau baru pertama kali bertemu Pui Chie pasti tertarik oleh perilakunya yang palsu itu, Sayang, sekarang dia sudah waspada dia memaki dalam hati, Sastrawan iblis, Kualitas orangnya seperti gelarnya Kero membualnya juga lebih hebat dari siapapun, Dia bisa melihat tangin bisa menghindar demi menjaga kebaikan diri sendiri, Berfikir sampai begitu dia berkata, Bagiku, tak masalah kenapa? Satu jurus pedang pasti bisa tahu siapa menang siapa kalah, Kau ingin cepat-cepat terkenal? Chuan yang tadi berkata ingin mencobaku, Tikuang Beng tertawa, Itu hanya gurawan saja, Aku malang melintang di dunia persilatan sudah 20 tahun selalu memandang enteng persoalan nama, Apa hebatnya suatu kemenangan? Kalah kenapa harus malu kalah bisa membuktikan apa? Sekarang kita ada jodoh bisa bertemu, Bukan lebih baik kita berkenalan dan berteman saja? Bahasanya cukup gagah dan mantap, Seseorang yang tidak tahu sifatnya pasti akan menggangap dia sebagai orang hebat, Padahal sebenarnya orang ini harus dibunuh seratus kali. Berteman adalah idiang lumayan inilah jalan terbaik untuk mendekati Fei Chen. Waktu itu juga dia memasukkan pedangnya ke dalam sarung sambil menekan semua kekesalannya, Dia tersenyum berkata, Pendapat yang bagus, Chuan benar-benar sosok orang yang mengagumkan. Tikuang beng tertawa lagi, Adik berasal di perkumpulan atau dari aliran mana? Tergerak hati Pui Chie, Aku tidak ikut perkumpulan manapun juga tidak mempunyai aliran, Aku biasa jalan sendiri. Oh, kalau begitu pesilat mengembara, Hebat. Tapi aku ada sebuah anjuran. Apa itu? Melihat kepiawayan adik, Kalau bisa bekerja di sebuah tempat akan lebih cepat dikenal orang, Itu juga sebuah usaha yang bagus. Oh, aku ingin tahu juga. Kalau adik berminat, Nanti aku akan perkenalkan dengan seseorang. Perkataannya sudah sangat jelas, Cocok dengan keinginan Pui Chie, Tetapi demi gengsi dengan asal-asalan dia berkata, Aku sudah biasa bebas, Mendadak terikat rasanya kurang leluasa. Tikuang beng mengangkat alis, Jadi adik menolak. Pui Chie berujar, Beri aku waktu untuk berfikir, Apa boleh tahu Tuan di sana berkedudukan sebagai apa? Dengan banggati kuang beng berkata, Pengurus utama Shin Kiampang, Tidak meleset dari dugaannya, Bahwa kedudukan sastrawan iblis di perkumpulan ini amatlah tinggi sebagai pengurus utama. Pui Chie menoleh Yifa Yauci, Lantas berkata, Nona ini sepertinya juga orang penting di perkumpulan. Sebagai penasihat utama, Pui Chie dengan suara parau berkata, Tidak terduga kalian berdua adalah orang terpenting di perkumpulan paling besar saat ini, Senang sekali bisa berjumpa perkataan ini entah memuji entah menejek susah ditebak. Tikuang beng dan Yifa Yauci air mukanya berubah. Tikuang beng berkata, Tidak usah sungkan. Saat ini, Hari mulai gelap di mana tempat mereka berada cuaca mulai remang-remang. Tiba-tiba di kejauhan muncul sebuah sinar merah meroket ke langit. Tikuang beng memberi isyarat kepada Yifa Yauci lalu berkata pada Pui Chie, Laut, Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, Yang dibicarakan tadi harap dipertimbangkan lagi, Habis berkata begitu dengan tergesa-gesa dia sudah melejit pergi. Setelah bayangan Tikuang beng lenyap, Yifa Yauci dengan suara rendah berkata, Si baju ungu, Yang tadi aku bicarakan soal Pui Chie anggap saja aku tak pernah ngomong, Lupakanlah saja. Kalau tidak kau akan menyesal, Setelah berkata begitu dia juga pergi secepatnya. Pui Chie tahu, Sinar merah adalah tanda ada urusan penting, Sekarang dia sedapat mungkin belajar menahan diri, Kalau terburu. Buru tentu akan mencurigakan, Sepintas seperti tidak ada apa-apa, Dia tahu Feichen memanggil anak buah untuk berkumpul, Tidak berapa lama dia segera mengejar. Malam itu di dalam gunung lebih kelam daripada di dataran, Pui Chie dengan kulit berwarna coklat dan baju ungu, Badannya bergerak ringan seperti hantu, Orang yang melihat juga susah melihatnya. Pui Chie seperti asap melayang menuju tempat yang mengeluarkan sinar merah. Di antara bebatuan di atas punggung gunung, Tiga bayangan orang berkumpul, Yifa Yauci Lius Yangne, Sastrawan Iblis Tikuang Beng, Yang satu lagi si tua jenggot putih Guan Chen Chee. Pui Chie menyembunyikan diri di belakang bebatuan, Dengan tidak bersuara dia sudah mendekat ke tempat tiga orang itu berada, Kira-kira sepuluh meter jauhnya, Pui Chie kecewa berat sebab tidak kelihatan Feichen muncul. Hanya terdengar suara Guan Chen Chee dengan nada rendah berkata, Pesan ketua, Besok seputar 30 km carilah dengan teliti, Bagaimanapun juga, Harus menemukan siluman perempuan Magewe Ekyou Supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Tikuang Beng bertanya, Mana ketua? Guan Chen Chee menyahut, Sudah berangkat, Sekarang kira-kira sudah lebih 10 km jauhnya. Yifa Yao Chi dengan suara manja berkata, Pegunungan sebesar ini mau mencari orang yang bersembunyi, Seperti mencari jarum di dalam lautan. Guan Chen Chee bilang, 40 orang pengawal tangguh besok akan menyesul ke sini dalam operasi penyisiran ini. Diam-diam dalam hati Pui Chie timbul nafsu membunuhnya, Kalau ketiga orang laki-laki dan perempuan ini bisa dihabisi sekarang, Yang tertinggal hanya Feichen seorang, Tapi setelah dipikir lagi, Terasa kurang bagus, Tiga orang yang berada di depan mati ini bukan orang. Sembarangan kalau sampai lolos saja satu, Sama dengan menggoyang rumput mengagetkan ular. Sekali bergerak membunuh tiga orang ini, Rasanya juga tidak mungkin, Dengan menyisakan mereka bertiga pasti Feichen akan terpancing keluar, Karena mereka sering berhubungan, Berfikir sampai ke situ, Terpaksa ditekan lagi nafsu untuk membunuhnya. Yifa Yauci mendadak memutar topik pembicaraan, Pengurus utama, Apakah Anda benar akan memperkenalkan si baju unu? Guan Chen Che merasa aneh lalu bertanya, Siapa itu si baju unu? Yifa Yauci menjawab, Seorang ahli pedang yang tidak jelas asal-usulnya, Dengan tegas berkata mau bertarung dengan Pui Chie. Oh, begitu Guan Chen Che menyaut. Tik Wang Beng, Menurut pandanganku, Si baju unu adalah seorang ahli pedang yang jarang ada, Kalau bisa diajak bergabung akan sangat membantu kita. Guan Chen Che menyambung, Orang yang hebat silatnya, Pandangannya juga pasti sangat tinggi. Mungkinkah? Kita berusaha sedapat mungkin, Kalau dia sampai diambil musuh, Maka akan menjadi lawan kita yang menakutkan. Si baju ungu, Belum pernah ku dengar nama ini, Kalau dia masih berada dalam hutan ini, Pasti kita bisa bertemu. Apakah dia tahu masalah Pui Chie? Kelihatannya sih belum tahu, Kalau tidak kenapa mau bertanding dengannya? Kalau kita bisa menjaga mulut, Di dunia persilatan takkan ada yang tahu. Pui Chie ketawa sendiri dengan kesal. Yifa Yauci bicara dengan ada dingin, Menurutku, Si baju ungu asal-usulnya mencurigakan, Mungkin dia mencari Pui Chie bertarung pedang hanya alasan, Mungkin dia orangnya magewe ekiau. Kesatu, Kalau dia jago kenapa belum pernah mendengar namanya, Di seluruh Tionggoan tidak pernah ada orang yang menyinggung namanya. Kedua, Dia datang ke hutan gunung ini hanya demi bertarung pedang dengan Pui Chie sepertinya tidak masuk di akal. Guan Chen Che berujar, Betul. Mungkin dia musuh kita, Harus diselidiki dulu, Berhenti sejenak, Dia berkata lagi, Apa pendapat pengurus utama? Tikuang Beng dengan nada seram berkata, Cocok kita pakai, Tidak cocok kita bunuh saja. Menurut Yifa Yauci, Menurut pendapatku, Kita tak boleh menyerempet bahaya ini. Maksud penasihat Liu ialah, Kata Guan Chen Che. Yifa Yauci, Hapus pendapat itu. Tikuang Beng berkata, Perkumpulan kita sekarang sedang membutuhkan orang-orang yang ahli, Kalau dibunuh juga sayang, Biar aku mencari tahu asalnya dulu, Masih tetap menggunakan istilah itu, Cocok kita pakai, Tidak cocok bunuh saja. Yifa Yauci merubah posisi badan memandang empat penjuru, Sekarang kita harus mencari tempat bermalam, Aku tetap di sini, Kalian berdua mencari tempat yang cocok, Pantau terus daerah ini. Guan Chen Che menggangguk, Lalu pergi bersama dengan Tikuang Beng. Pu Ichie berfikir, Aku harus ikuti terus Yifa Yauci, Lambat atau cepat pasti ketemu Feichen. Yifa Yauci duduk di atas batu besar, Sambil memeluk Vipa miring-miring, Sesudah duduk sejenak, Lalu memetik dengan jarinya, Keluarlah suara berdentingan. Gunung begitu kosong dan sunyi, Alunan Vipa begitu syahdu. Pu Ichie duduk tenang sambil mendengarkan, Tidak terasa sampai terlena, Dalam keadaan bimbang, Tiba-tiba pundak ditotok orang, Ternyata ketika ingatan belum pulih kembali, Dia sudah terkena lagi dua totokan, Dengan mengeluarkan sedikit suara, Dia langsung terjatuh. Yang berdiri di sampingnya ternyata Yifa Yauci, Entah sejak kapan sudah tahu tempat persembunyiannya, Karena ceroboh dia telah terpikat oleh suara FIFA, Sekarang menyesal juga sudah terlambat. Pu Ichie yang tertotok tapi masih bisa bicara, Nona, apa maksudnya ini? Yifa Yauci dengan wajah sadis berkata, Si baju ungu, aku harus membunuhmu. Pu Ichie marah dan menyesal bercampur aduk, Coba kalau tidak banyak pertimbangan, Banyak kesempatan untuk membunuhnya. Sekarang malah dia yang terjatuh ke dalam tangannya, Tapi dengan tenang dia berkata, Kau mau membunuhku, kenapa? Yifa Yauci menjawab, Sebab kau sudah tahu bahwa Pu Ichie mati di dalam jurang, Aku mau tak mau harus membungkam mulutmu. Sambil mengigit-gigit bibirnya, Pu Ichie berkata, Itu kan kau yang membocorkan, Bukan. Yifa Yauci, Memang. Karena aku ceroboh aku jadi kelepasan bicara, Sekarang aku terpaksa harus memunuhmu untuk menutup mulut. Dengan keras Pu Ichie berkata, Begitu pentingkah rahasia itu sehingga Nona harus membunuh orang untuk menutup mulut. Kata Yifa Yauci, Tentu penting, Sekarang aku terus terang kepadamu supaya tidak mati penasaran, Pu Ichie sangat terhat hubungannya dalam dunia persilatan, Di belakangnya ada banyak orang tak boleh terganggu, Kalau berita ini sampai bocor, Akan mendatangkan banyak keruatan bagi Shin Kiampang, Karena dengan tidak sengaja aku telah membocorkannya, Kalau ketahuan oleh ketua perkumpulan akibatnya akan fatal, Maka dengan terpaksa aku harus membunuhmu. Pu Ichie merasa geli, Lalu berfikir, Apakah aku harus membuka jati diriku yang sebenarnya? Menurutnya, Menvipa di pinggir jurang untuk mengenang korbannya, Mungkin dia sudah jatuh hati pada dirinya, Kalau dia memperlihatkan jati dirinya, Semuanya akan berubah Tapi apa jadinya kalau seorang penerus bulim cecun mengemis pada seorang siluman wanita? Belum selesai berfikir, Yifayao Chi sudah mengangkat tangan dan dengan lantang dia berkata, Hai si baju ungu, Terimalah nasibmu. Pu Ichie tidak berdanya seperti sudah mau mati, Tidak bisa melawan sedikitpun, Dengan suara gemetar dia berteriak, Tunggu dulu, Tangan halus Yifayao Chi yang sudah terangkat berhenti di tengah jalan, Dengan suara nyaring berkata, Masih mau berkata apa lagi? Pu Ichie tidak rela dirinya dibunuh dengan tidak jelas, Saat dia mau berkata, Mendadak terdengar suara tertawa yang datang dari jauh, Kemudian ada suara yang berkata, Li Usyang E, Mana boleh tidak ada sebabmu sabab membunuh orang? Pu Ichie tercengang, Suara itu tidak asing.